Menimbang bahwa dari keterangan saksi ricat diketahui jika terdakwa ikut melakukan penembakan pada korban karena saksi ricat melihat pada korban Yosua Utabarat jatuh telungkup, saksi ricat masih mendengar suara erangan. Korban Yosua kemudian terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sarung tangan warna hitam maju melakukan penembakan terhadap korban menggunakan senjata api jenis Glock, kemudian terdakwa menggunakan senjata api jenis HS pada saat menembak di atas TV dan ke arah berlawanan. Menimbang bahwa dengan adanya penembakan tersebut berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Elia Serpudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Rituan Soplanit, saksi Rifaisal Samuel, saksi Sulap Abu, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Susanto Haris, saksi Beni Ali, dan saksi Ahmad Syarul Guna Ramadhan terungkap bahwa fakta bahwa mereka melihat korban Yosua dalam jatuh tertelungkup berlumuran darah di bawah tangga lantai satu dengan beberapa luka tembak. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sepuluh selongsong dengan rincian, satu selongsong di meja makan, satu selongsong di bawah anak tangga, satu selongsong di bawah kaki kanan pelaku, satu selongsong di antara lutut korban, satu selongsong di bawah lantai bawah rak minuman, satu selongsong di kaki kursi, satu selongsong di depan kamar mandi, satu selongsong di bawah badan pelaku, satu selongsong di lantai, dan satu selongsong di bawah meja makan. Tiga buah proyektil dengan print, tiga buah proyektil, empat buah serpian proyektil, satu buah pucuk senjata api jenis Glock nomor MPY 851 9mm berikut magazine yang berisi, dua belas butir amunisi, satu pucuk senjata api AS jenis H233001 berikut, satu buah magazine berisi sembilan butir peluru, satu buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi jenazah, tujuh serpian logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri serpian anak peluru.